Jadi ini kita bertemu di mata kuliah financial accounting selama bulan Oktober sampai dengan Januari akhir. Jadi nanti alurnya untuk UTS itu di bulan November, untuk UAS itu di Januari. Jadi nanti selama beberapa, selama 18 kali pertemuan, nanti kita bertemu di mata kuliah ini dengan dosen aku, saya untuk meng-guide teman-teman. Nah kenapa tadi di awal saya menanyakan teman-teman SI ini terkait background pekerjaan atau background pendidikan sebelumnya, udah ada belum sih yang mengenyam mata kuliah tentang accounting sebelumnya? Karena kan di SMA, setahu saya, ada juga beberapa sekolah, misalkan SMK yang lebih mempelajari lebih dalam, atau SMA bagi teman-teman IPS yang sudah mempelajari meskipun dasarnya. Jadi nanti kita belajar mata kuliah ini apakah levelnya mau langsung di A, di B, atau di C. Tapi kan tadi saya setelah mendengar beberapa background teman-teman, itu ada yang memang sudah terjun di lingkungan pekerjaannya juga, dalam arti sehari-hari mengerjakan hal ini, tapi ada juga yang belum. Nah untuk itu nanti kita coba belajar dari dasarnya dulu agar nanti bisa langsung catch up semuanya gitu ya. Nah untuk mata kuliah akutansi ini, sebelum masuk ke sedikit spill materinya ya, ini ada beberapa kontrak perkuliahan dari pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 nanti kita ketemu di UTS, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kita ketemu di UAS. Nah untuk setiap pertemuannya itu kita belajar apa aja sih? Nanti saya sudah jelaskan, saya sudah buat di PowerPoint ini. Jadi untuk pertemuan pertama kita hari ini, kita sebatas perkenalan terlebih dahulu, lalu untuk yang selanjutnya nanti kita mulai belajar materinya dari dasar, kayak seperti akutansi itu apa, lalu di dalamnya ada yang namanya siklus akutansi bagi teman-teman, bagi yang sudah mempelajari. Ada yang tahu, ada yang bisa jelasin siklus itu apa? Silahkan, ada yang mau berpendapat? Siklus itu apa sih, kayak perputaran atau apa? Silahkan teman-teman. Di sini sudah masuk poin keaktifan juga ya. Kayak siklus kehidupan gitu, Bu? Iya betul. Apa itu artinya, Mas Rahmat, siklus? Siklus kehidupan misalkan, berarti siklus itu artinya apa ya? Maksudnya kan perputaran, Bu. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu, Bu. Kegiatan kecilan ini. Kegiatan. Kayaknya berulang sih, banyak lagi. Oke. Mas Rahmat sama siapa tadi? Mas Rui, ya. Iya, siklus itu bisa diartikan dengan apa tadi, perputaran, perjalanan. Nah, kalau di akutansi ini, suatu langkah ya bisa dikatakan. Jadi, gimana caranya kita bisa mencapai suatu titik atau suatu poin dengan menjalankan langkah-langkah sebelumnya. Dalam arti, nanti di akutansi kita itu outputnya ada yang namanya pembuatan laporan keuangan. Nah, gimana caranya kita bisa sampai ke laporan keuangan tersebut, otomatis dari awal kita juga mampu menganalisis bukti-bukti transaksi yang terjadi. Nanti kita bikin jurnal umum, kita bikin buku besar, lalu selanjutnya neraca, dan yang lainnya ada laporan kebuatan modal, laporan laba rugi. Nanti teman-teman pelajari ketika sudah masuk ke beberapa pertemuan ke depan. Yang saya maksudkan, sikus itu seperti itu. Jadi, kalau dari awal teman-teman mengikuti mata kuliah ini, insya Allah nanti untuk ke depannya bisa terus mempelajari materinya. Jadi, untuk mata kuliah ini diharapkan jangan ada kosong sedikit pun, kecuali untuk izin beberapa yang urgent ya, yang nanti akan saya paparkan juga yang tadi Mbak Kalia tanyakan untuk maksimal izin itu berapa. Tapi diusahakan untuk terus mengikuti, terus berinteraksi, terus juga aktif di kelas, agar nanti kita bisa mempelajari mata kuliah ini selama satu semester ke depan dengan baik leputnya. Seperti itu. Lalu, capaian pembelajarannya apa sih? Yang tadi sudah saya katakan, di sini mahasiswa di akhir semester nanti diharapkan dapat menyusun laporan keuangan perusahaan jasa dan dagang, tapi kita fokusnya di jasa dulu ya, jika memang nanti waktunya memungkinkan. Lalu mengaplikasikannya pada kehidupan di masyarakat. Contohnya, mungkin bagi Mbak Alia dan Mbak Nabila tadi ya, ya mungkin sehari-harinya sudah mengaplikasikan tersebut, kita mempelajari hal ini kembali, mereview kembali, agar bisa lebih mengaplikasikan. Dan teman-teman yang lain yang bagi belum pernah mengetahui atau terjun langsung di mata kuliah ini, bisa juga nanti untuk menganalisis pengeluaran pendapatan yang diterima per bulan sebaiknya seperti apa. Lalu kita ke strategi perkuliahan. Nah, di sini kan strategi perkuliahan kita pakenya berarti full zoom ya, teman-teman ya, untuk satu semester ke depan gitu. Nanti ruang zoomnya tetap ini, sesuai di jadwal, seperti yang tadi saya katakan, tolong ikuti, tolong secara sistematis dan teratur, masuk di perkuliahan, nanti terkait izin dan apa, itu harus ada dasarnya. Seperti itu. Lalu ini ada sistem UTS dan UAS. Nah, nilai UTS UAS itu nanti diperoleh dari pelaksanaan UTS dan UAS yang sudah terjadwal, yang ditentukan. Tadi UTS UAS itu di bulan UTS di November, UAS di Januari, di akhir Januari. Nah, di samping nilai UTS UAS itu ada juga nilai tugas yang nanti saya berikan mungkin di dua kali pertemuan, tiga kali pertemuan, maaf, di setiap dua kali pertemuan atau tiga kali pertemuan nanti itu ada tugas. Fungsinya itu untuk memboost keaktifan kalian, nilai kalian, agar yang nanti tercantum di nilai akhir itu tidak hanya sebatas UTS dan UAS. Jadi, meskipun UTS dan UASnya itu bagus atau yang lainnya, tapi tetap diperhitungkan dari keaktifan di kelas, terus nilai tugasnya juga. Karena nilai tugas dan keaktifan itu salah satu hal yang penting yang istilahnya komitmen dari teman-teman itu untuk mengikuti setiap pembelajaran itu diperhitungkan dari situ. Jadi, itu lumayan dapat porsi yang besar. Di sini ada persentase tugas dan keaktifannya yang seperti tadi saya papatkan. Untuk UAS, dari 100% kita ambil di 30%, UTS 30%, tugas yang tadi teman-teman kerjakan setiap beberapa pertemuan itu di angka 30%, lalu keaktifan 10%. Nah, keaktifan di sini itu yang seperti tadi mulai dibahas teman-teman ketika saya mengajukan pertanyaan atau misalkan melempar satu topik atau kasus, nanti teman-teman bisa tanggapi, nanti teman-teman bisa komentari, itu juga masuk ke nilai keaktifan. Agar nanti saya juga melihat progres dan perkembangan teman-teman dalam mengikuti perkulian selama satu semester ke depan ini seperti apa. Nah, selanjutnya yang tadi Mbak Alia tanyakan, itu berapa kali sih maksimalnya untuk di kelas saya itu? Jika tiga kali mahasiswa nggak hadir itu, tanpa alasan yang jelas, tanpa pemberitahuan ke saya, ataupun pemberitahuan ke ketua kelas, dengan alasan yang tidak make sense atau yang lainnya, itu udah nggak diluluskan. Karena di situ bisa dilihat komitmennya. Dari sejauh mana ini teman-teman mengikuti perkuliahan. Karena ini kan baru semester awal juga, dan bagi mahasiswa konversi juga kan, sayang kalau misalkan di sini mau konversi, harus sungguh-sungguh juga. Kecuali memang bagi mahasiswa, saya terapkan ini di kelas reguler dan kelas eksekutif. Tapi memang untuk kelas eksekutif, karena kita sistemnya agak jarak jauh seperti ini, dan juga background beberapa teman-teman eksekutif yang lebih beragam dari anak-anak reguler, ada beberapa pengecolian. Contohnya, misalkan tadi masuk ruang Zoom-nya, ada meeting jam segini, sehingga terlambat. Itu tetap harus ada pemberitahuan, saya tetap persilakan masuk, namun dengan alasan yang memang dapat diterima. Dan tiba-tiba nggak masuk kelas, nggak ada pemberitahuan ke ketua kelas, dan yang lainnya itu udah auto, nggak dinilai dari komitmennya itu nggak masuk. Jadi diharapkan teman-teman di sini dapat aktif ya selama satu semester ke depan mengikuti. Kalau saya di sini sistem nilainya nggak sakut atau apa, selama teman-teman bisa mengikuti, selama teman-teman bisa aktif, itu pasti nilai baik bisa ditangani. Saya nggak mempersulit kok, apalagi bagi teman-teman eksekutif yang background-nya juga beragam. Lalu di sini untuk beberapa tugas, nanti juga disediakan e-learning dari kampus, sementara untuk saat ini kita masih ada di tahap mengembangan, atau nanti untuk pengumpulannya bisa melalui email saya yang tertera di sini. Perkuliahan udah kita tetapkan ya, seperti tadi teman-teman, tetap di Jumat sore, pukul 5 sampai 7 malam, dengan estimasi break ibadah di jam 6 sampai jam 6.15. Sepakat ya? Sepakat. Oke, Bu. Sepakat. Lalu untuk pakaian, karena menyesuaikan dengan lingkungan teman-teman, diharapkan rapi istilahnya. Rapi dan sopan untuk pakaian. Biasanya kami pakai seragam kerja. Oh iya, nggak apa-apa. Karena kebanyakan masih di lingkungan kerja juga ya? Untuk jam 7. Iya, betul. Belum pulang dulu. Sampai selesai, baru pulang setelah kuliahan. Kita sama Pak Amul dulu. Untuk sistem perkuliahan, sampai sini, kira-kira ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sebelum nanti coba saya ngespeal sedikit tentang materinya. Ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Sementara cukup sih, Bu. Cukup ya. Dari saya cukup juga. Oke, cukup. Cukup, cukup. Lanjutnya, saya mulai masuk ke deskripsi tentang mata kuliah ini. Mata kuliah akutansi, atau di sini kita finansial penting, atau akutansi dasar ya sebenarnya. Saya mau tahu satu hal nih ya. Di sini background teman-teman kan kambilnya jurusan S.I. yang di mana Fakultas Ilmu Komputer ya. Nah, kenapa sih tiba-tiba ada nyempil nih mata kuliah satu ini yang di luar, ya kalau mata kuliah lain kan misalkan, apa salah satu mata kuliah komputer yang teman-teman sudah masuk ke kelasnya seminggu yang lalu, seminggu ini, salah satunya apa? Misalkan, dinyalain aja. pemograman berorientasi objek, contohnya. Kayaknya begitu-begitu sih. Terus kemudian konsep sistem informasi. Yang tentunya berhubungan dengan ilmu komputer. Nah, saya mau tahu nih, bisa satu orang yang menjelaskan kenapa tiba-tiba ada mata kuliah finansial accounting ini yang di mana kalau kita tahu di kampus-kampus lain kan itu berada di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Jadi FEB itu misalkan ada akutansi, ada manajemen, ada ekonomi. Itu di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, kenapa di sini teman-teman di bawah Fakultas Ilmu Komputer yang didalami ada SI, TI, sama IF. Kenapa teman-teman SI tiba-tiba dapat mata kuliah ini? Sebelum saya coba menjelaskan, teman-teman ada yang mau coba mengeparkan? Bisa di nilai akut. Jelahkan ada yang mau berpendapat. Saya, Bu, juga. Untuk materi finansial accounting, kebetulan kan bisa kasih kalian juga dengan posisi yang saya menjaga kagak ini di kantor. Yang berhubungan dengan tidak jauh dengan keuangan. Kalau buat saya, ini sangat-sangat berpengaruh penting untuk lanjutkan proses kerja saya nanti. Hanya semuanya itu bermuara pada akutasi dan juga soal keuangan, membuat RAB, langsung-langsung tinggi. Itu semua dasar-dasar dan beberapa proyek pun ada yang diminta untuk salah accounting, untuk pasiva-pasiva. Itu juga diminta. kalau buat saya sih, ini penting buat saya. Terima kasih, Mas Tri, atas pemaparannya. Ya, betul. Sudah mulai masuk. Terus, yang lainnya ada selain Mas Tri. Kenapa sih di jurusan SI ini saya harus mempelajari finansial atau bukan mata kuliah komputer, gitu. yang lainnya ada Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. juga sebagai digital marketing. Akutansi ini perlu ketika di digital marketing itu untuk menghitung dari segala campaign, dari rencana campaign, segala macamnya. Perkuliahan sistem informasi itu kan ditujukan untuk digital marketing, untuk mengkonsep untuk ya itu campaign, segala macam kan perlu juga untuk pencatatan mulai dari budget campaign, segala macamnya. Itu kayaknya sih masuk di akuntansi. Akuntan ini harus tahu lah financial accounting ini. Terima kasih, Mas Ahmad Tahris. Selainnya, Mas Ahmad sama Mas Tri, ada yang mau berpendapat? Silakan. Mungkin setahu saya mungkin karena jurusan sistem informasi ini kan jurusan yang ngomong-ngomong komputer dengan bisnis dan manajemen ya, ya. Jadi kan biasanya dalam proyek kita nggak cuma sama teknik aja nih. Kita harus tahu cost sama budget atau harga yang kita bisa buat di begini proyek itu. Jadi maksudnya dalam suatu proyek atau impo puter itu nggak semuanya tentang programan atau tentang login doang, Bu. Jadi ada manajemennya dan ada sisi bisnisnya juga. Jadi kayak mengenai siapa tadi Mas Ahmad bilang mungkin ada bagian marketingnya juga seperti itu sih, Bu. Kurang lebih. terima kasih Mas Rui atas jawabannya. Ada lagi selain tiga ini? Nggak ada. Baik, tadi pendapat teman-teman itu udah cukup bagus semuanya sesuai dengan apa yang saya paparkan juga. Nah, kenapa di sini dari semua dari tiga jurusan ilmu komputer yang ada di ITTS? Kenapa hanya SI aja nih yang dapat mata kuliah financial accounting ini? Karena memang tadi juga udah dispel jawabannya dari teman-teman yang Mas Rui juga seperti yang katakan di SI ini kan kurikulumnya ada juga namanya sistem informasi kita nggak hanya mempelajari tentang komputer aja tapi gimana caranya kita meng-build up jurusan komputer ini dikombinasikan dengan sistem bisnis yang agar bisa terintegrasi nah di sistem bisnis itu kan di dalamnya kita harus bisa mengatur anggaran terus menyusun RAP yang seperti Mas Tri Paparkan tadi ya Mas ya kita harus bisa mengajukan terus yang tadi Mas Ahmad Haris terkait penyesuaian budget juga untuk kelingkungan pekerjaan nah kita bisa mempelajarinya di sini itu ada suatu benang merah atau kesesuaian dalam hal pembelajaran jadi selain kita membuild up aplikasinya membuild up programnya nanti kita bisa sebagai lulusan SI ini diharapkan mampu menyusun juga sistem bisnisnya yang di dalamnya tentu aja pasti anggaran dan yang lainnya harus kita pelajari seperti itu nah di sini saya paparkan terlebih dahulu mata kuliah ini pengertian dasarnya apa sih di sini ada yang namanya siklus yang tadi saya sudah singgung di awal jadi untuk mata kuliah ini mengkaji konsep dasar akutansi terlebih dahulu dasar-dasar prosedurnya seperti apa persamaan dasar akutansi itu apa nanti ada rumusnya di persamaan dasar akutansi itu harta sama ekuitas atau modal nanti kita coba terapkan di contoh kasusnya nah siklus akutansi tahapnya itu tahap siklusnya itu seperti apa mulai dari bukti transaksi jurnal sampai jadi laporan keuangan bagaimana lalu juga gambaran umum di beberapa industri itu seperti apa misalkan tadi saya paparkan kita belajar yang industri jasa dulu lalu kalau misalkan waktunya terbagi atau mencukupi kita bisa juga ke dagang tapi saya usahakan dulu tuntaskan di jasa lalu kita terapkan di satu aplikasi setelah itu nanti agar jadi proses pembelajaran outputnya disini tadi ada Mbak Nabila sama Mbak Alia saya mau tanya untuk aplikasi atau program yang accounting yang pernah digunakan Mbak Alia atau Mbak Nabila contohnya apa kalau boleh tahu misalkan kan ada curet ada mayob ada jahir dan yang lainnya teman-teman disini kira-kira udah pernah mendengar program-program tersebut Mbak Nabila atau Mbak Alia silahkan sebelumnya aku belum pernah pakai program kayak gitu karena kan disini aku pernah kontin ya kayak finance jadi cuman pencatatan keuangan aja di Excel di Excel ya Mbak oke kalau Mbak Nabila gimana sama kayak Mbak Alia juga sama-sama pakai Excel aja sih soalnya untuk nyata data pengeluaran dan pemasukan aja tapi aplikasi acuret itu pernah dengar cuman belum pernah pakai tapi pernah mendengar belum oke jadi disini teman-teman yang admin finance untuk sementara dalam talp pekerjaan masih menggunakan Excel ya berarti ya belum sampai tahap menggunakan suatu aplikasi yang kita input datanya lalu nanti langsung output hasilnya gitu berarti belum ya Mbak Alia Nabila ya oke nanti coba kita pelajari setelah kita belajar dasarnya terlebih dahulu nanti coba kita terapkan di satu aplikasi terkait aplikasinya apa nanti saya infokan di beberapa pertemuan selanjutnya nah tadi saya sudah paparkan tentang mata kuliah ini seperti apa kita intinya kita kebanyakan enggak teori ya teori mungkin awal-awalnya doang tapi kita nanti kebanyakan ke contoh kasusnya untuk bisa penerahannya agar teman-teman juga paham seperti itu tadi capaian pembelajarannya sudah dipaparkan lalu disini sebelum masuk ke pertemuan kedua ya biasanya hanya men-spill dulu terlebih sedikit-dikit setelah pengertian akutansi ada juga kegunaan informasi akutansi nah teman-teman disini tentunya kan udah pada kerja ya saya mau tanya ada dua divisi penting dalam tiap perusahaan industri apapun mau pendidikan misalkan atau perusahaan atau dan yang lainnya mulai dari skala kecil mulai dari CV atau PT atau sampai skala besar itu ada dua divisi yang dimanapun itu pasti ada coba menurut teman-teman itu ada divisi apa aja saya mau tahu saya mau tahu menurut saya ada dua yang di jaman sekarang di jaman digitalisasi itu ini dua divisi atau dua bagian ini pasti di semua tempat itu ada satunya apalagi menurut Mas Kuspo selain akutansi juga akutansi dan dan finansi satu-satuan satu lagi kira-kira divisi apa ada audit 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 masih dalam lingkup keuangan yang lainnya yang lainnya ada yang mau berpikir pendapat kayak admin kantor itu apa itu Bu? termasuk admin admin kantor admin itu kayaknya banyak masih divisi divisinya iya oke jawaban teman-teman disini beragam banget betul-betul banget emang sebenarnya banyak divisi yang dibutuhkan dalam tiap perusahaan apalagi teman-teman kan sekarang udah terdu dalam pekerjaannya gitu iya marketing pasti ada marketing ada tadi juga human resource atau HRD bagian kepegawain gitu ya itu tentunya ada juga tapi disini saya meng-highlight itu pastinya di jurusan teman-teman sendiri yang sekarang sedang ditempuh tim IT iya nggak iya nggak menurut teman-teman bagian bagian IT-nya dalam suatu perusahaan atau lingkup bisnis IT dan bagian akutansinya gitu itu merupakan dua divisi yang sangat vital yang dimanapun pasti ada industri-nya pendidikan atau misalkan pertambangan dan yang lainnya kalau nggak ada akutansi itu gimana cara suatu tempat tersebut mengalokasikan anggaran yang dimiliki keluar masuknya gimana kalau nggak ada orang accounting atau bagian keuangan lah istilahnya kita berbicara secara generalnya dulu ya karena kadang bagian keuangan di satu persen tuh ada yang finance ada yang accounting ada yang di dalamnya juga akutansi bagian piutang sebenarnya kalau dijabarkan banyak tapi kita disini ngomong secara umumnya terlebih dahulu jadi ada bagian accounting dan bagian IT tentunya yang nggak bisa dipisahkan intinya di semua tempat ada kenapa saya bilang seperti itu disini bisa kita lihat dua industri ini cukup diminati banyak orang dan lingkungan pekerjaannya juga tersebar ruas itu ya teman-teman ya jadi termasuk kemarin ada yang ikut CPNS nggak disini ada atau nggak ada itu saya lihat ada bu CPNS ada nggak CPNSnya pegawai Nagita Slapina oh pegawai RANS ya harusnya pindah nih disini ada kantornya langsung kantor RANS biar dekat di BSD ini PNS pemerintahan saya lihat kemarin untuk lawangan bagi lulusan akutansi dan komputer itu banyak banget dibanding yang lainnya nah dari situ kita bisa lihat memang kebutuhan industri dan pasarnya itu untuk dua jurusan ini banyak sekali gitu tuh jadi bagi teman-teman yang bisa memanfaatkan memaksimalkan untuk untuk mempelajari materi-materi ini diharapkan bisa maksimal gitu dalam pembelajaran atau yang lainnya nah terkait tadi aturan untuk pembelajaran saya disini sistemnya karena disini juga udah 2024 ya kita belajar nggak dari satu arah aja saya sebagai dosen sebagai tim pengajar disini ya tugasnya juga melihat teman-teman tapi selain itu teman-teman juga jangan batasi dengan hanya kita belajar via zoom aja gitu ini ada beberapa materi bacaan yang bisa teman-teman cari ini buku buku yang ada yang versi Indonesia sama versi Inggrisnya kenapa ada versi Inggris ya kita juga ada beberapa nanti di istilah akutansi kita belajar akun-akun versi Inggrisnya gitu misalkan teman-teman tahu ada yang namanya bunga 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 apa gitu tahu ya tahu semua kan biasa pinjol pinjol aduh 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 bahaya saya mau tanya nih bunga dalam bahasa Inggris secara general itu apa bahasa Inggrisnya bunga ada yang bisa ini ada yang bisa paparkan sebutkan flower lagunya jisuh flower ya nah ternyata untuk penyebutan tersebut di keuangan itu meskipun sama-sama bunga untuk terjemahan bahasa Indonesia ada yang tahu bunga di dalam bahasa Inggris apa jika kita membahas ruang lingkup keuangan bunga 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 ini nah bunga itu penyebutannya atau bahasa Inggrisnya apa ya kalau kita berbicara dalam industri keuangannya gitu apakah sama flower flower atau yang lainnya ada yang tahu kalau yang sering ke bank itu ada pasti ada tuh di bank tuh di deket taler berapa persen suku bunga berapa persen gitu ada yang tahu bahasa Inggrisnya bunga ayo Mbak Nabila Mbak Alia ada yang tahu biasanya kalau cewek-cewek tuh tahu bunga apa ya dalam istilah keuangannya pendapatan bukan eh ya itu bener itu di 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 bunga bunga iya bahasa Inggrisnya Mbak Alia tahu bunga dalam konteks kita berbicara tentang keuangan ya interest rate siapa ini mas siapa ini interest rate interest rate itu suku bunga iya berarti bunga apa interest ya mas siapa ini iya iya nah itu perbedaannya maksud saya ada beberapa bahasa jika dalam di kita terjemahkan di bahasa Indonesia itu sama-sama bunga tapi kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Inggris itu berbeda konteksnya teman-teman jadi bunga itu jangan flower kalau kita sedang mempelajari ilmu akutansi nanti ada interest rate ada yang lainnya juga gitu suku bunga lah istilahnya interest gitu nah oleh karena itu kenapa saya jabarkan di sini ada beberapa source atau sumber buku yang bisa teman-teman pelajari ini di dalamnya ada bahasa Inggrisnya yang accounting principles atau pengantar pengantar akutansi ini di salembangkat silahkan bisa cari e-booknya atau mau beli buku teksnya silahkan saya enggak membatasi yang penting teman-teman ada acuannya gitu nah kalau yang lainnya ini ada dia dari buku sumarsho akutansi pengantar salembangkat juga di sini lengkap dan yang lainnya ada ini tiga acuan buku yang bisa teman-teman pelajari dan ambil untuk bahan satu semester ke depan nah selain ini nanti dari saya juga ada modulnya modul khusus dari saya tapi yang namanya modul itu kan enggak sebanyak materinya kayak buku-buku ini ya jadi di modul nanti ada beberapa dua halaman tiga halaman materi tapi habis itu saya banyakin lembar latihannya gitu kayak semacam LKS kalau di sekolah ya ada masih inget LKS ya lembar kerja siswa inget bu di LKS itu kan memang ada materinya cuma difokuskan untuk teman-teman perbanyak latihan soal nanti saya coba bagikan melalui ketua kelasnya jadi saya nanti membagikan powerpointnya sama modulnya silahkan teman-teman bisa print atau bisa pelajari intinya sebagai acuan dalam mengikuti perkuliahan atau kuliah saya seperti itu lalu berarti nanti ada buku besar lajur kayak gitu-gitu ya iya betul mas nanti kita belajar di itu siklus akutansip pertemuan keempat udah mulai ngejurnal istilahnya ya jadi nanti ada contoh transaksi kita coba bikin jurnalnya betul kita bikin jurnalnya nah intinya dari pertemuan tiga sorry pertemuan dua dan tiga nanti kita membahas dasarnya dulu kita pahami dulu dasarnya jika kita udah paham dasarnya nanti kita coba aplikasikan ke softwarenya dimasukkan ke softwarenya gitu jadi intinya kita tahu dulu ini ada nih di pertemuan ketiga ada lima akun mungkin bagi teman-teman yang udah mempelajari di akutansi ada lima akun yang harus jadi acuan di dalamnya nanti ada banyak bisa lihat poin nomor tiga di akutansi untuk persamaan dasar kita ada A sama dengan L plus E yang dimana itu artinya aktifa itu didapatkan dari liability plus equity atau harta didapatkan dari hutang dan modal nah untuk perhitungan itu nanti seperti apa kita nanti coba di pertemuan-pertemuan berikutnya intinya ada beberapa rumus yang harus dipahami lalu juga ada beberapa lima akun besar yang harus kalian pahami juga yang di bawah jadi nomor satu misalkan kita disini ada aktifa aktifa ini nanti ada beberapa akun turunannya ada aktifa lancar ada aktifa tetap itu apa aja lalu kewajiban itu seperti apa modal itu apa aja di dalamnya pendapatan juga apa yang tadi sudah dipaparkan yang tadi ada yang ngomong pendapatan Mbak Alia Mbak Alia lalu biaya biaya itu apa aja di dalamnya biaya itu sama dengan beban ada biaya biaya gaji biaya lain-lain dan yang lainnya gitu nanti banyak yang harus kita pelajari terlebih dahulu satu persatu nah setelah itu nanti di pertemuan berikutnya kita pengertian persamaan dasar akutansi macam-macam transaksi ini kita udah mulai ngitung-ngitung yang tadi Mas Muspol apa sebutkan kita ngejurnal ya iya nanti kita ngejurnal kita pindahin kita posting ke buku besar lalu kita pindahin ke neraca habis itu pindahin ke labu garugi lalu perubahan modal neraca saldo akhir sampai akhirnya nanti ke jadi satu laporan keuangan yang bisa kita baca dan bisa kita bagikan ke siapa aja nanti pengguna informasi akutansi tersebut nah yang di poin ini kegunaannya itu siapa aja sih ada pihak internal ada eksternal itu nanti siapa aja kita bahas di pertemuan selanjutnya seperti itu ini untuk seru kayaknya seru kayaknya nih ya kenapa itu sebetulnya ya itu sebetulnya kan setiap hari kita berglut disitu sebetulnya setiap hari kita berglut disitu termasuk sebagai individu juga mungkin teman-teman disini ada yang udah mengalokasikan gajinya secara rutin gitu jadi berapa persen untuk ini berapa persen untuk A, B, C, D gitu kalau misalkan kita mengikuti alur pencatatan keuangan itu kan bisa juga diterapkan meskipun dalam skala kecil ya untuk diri sendiri secara pribadi seperti ini iya soalnya begitu gajian Bu debit kreditnya langsung hilang tuh di debit semua Bu sama istri oh gitu ya oh itu sepertinya ini ya sesi curhatan pribadi ya Mas Puspol nanti kita coba pelajari hal seperti itu mungkin disini ada yang suka nonton film gak kemarin ada tuh ada salah satu judul judulnya Homes with Loan sering udah nonton aku nonton berapa Mbak Alia lebih sering nonton bola sih Bu nonton bola cowok ya Mbak Alia udah nonton ya eh enggak Bu dikirain Sweet Home Homes with Loan yang Mbak yang masih oh belum oh belum jadi di minggu ini ada salah satu judul film judulnya Homes with Loan disitu itu menceritakan salah satu sandwich generation ya istilahnya kalau anak zaman sekarang nah ada salah satu tokoh namanya Kaluna itu dia ngebudgetin gaji setiap bulannya dengan rapih gitu ada tabelnya gitu nah dari karakter atau tokoh tersebut kita bisa contoh juga gimana kalau misalkan diterapkan di diri sendiri itu bisa jadi suatu disiplin keuangan yang baik gitu agar kita tahu nih pos pendapatan yang kita dapat setiap bulan ini keluarnya kemana aja sih untuk apa untuk apa itu juga bisa jadi suatu pertimbangan gitu ya agar kita tahu agar kita bisa prioritasi mana yang memang dibutuhkan mana yang memang harus di prioritaskan setiap bulan seperti itu disini nanti kita coba pelajari untuk mungkin itu untuk skala kecilnya ya nanti ini kita belajarnya secara general aja untuk skala contoh-contoh kasus di perusahaan atau dan yang lainnya seperti itu mungkin disini untuk pertemuan pertama saya coba menjelaskan poin-poinnya aja dulu ya dari beberapa temuan yang akan kita lakukan di kedepannya gitu sampai sini ada yang mau ditanyain sebelum saya tutup lanjut bu luar biasa lanjut Pak Saring ternyata pengalamannya luar biasa siapa Pak Saring ini aduh luar biasa bu nanya bu bisa jawab bu nanya bu Pak Saring boleh siapa siapa yang mau nanya David David oke lah silahkan David Rianto mas David silahkan mas David bu punya rekomendasi aplikasi di playstore gak bu yang buat pencatatan yang ada ini ya untuk mulai ngebudgetin ya mas David ya ya pengen lihat ini aja bu sering lihat aja bu mungkin sebenarnya aplikasinya beriklan bu oh iya langgahan langgahan lihat iklannya ya jadi ini gitu sebenarnya disini ada yang sering pakai google sheet template google disitu kan ada excelnya tapi versi google sheet itu teman-teman berapa ada ini familiar iya pakai bu pakai setiap hari bu pakai itu bu kenapa setiap hari pakai itu bu oh iya masya Allah mas Tri ya hebat sekali kamu bikin RAB ya bikin RAB bikin CUGS biar mudah di sharing sama pamul emangnya boleh di google spreadsheet jangan itu nanti bahaya gak bahaya internal ya mas Tri ya tidak bisa dibucorkan iya bu banyak mungkin kita kita stop disini aja kalau misalkan udah masuk ke rana pribadi khawatir ada beberapa yang namanya perusahaan kan punya SOP tersendiri saya disini cuma mau tanya aja jadi tadi yang ditanyakan mas David ada gak rekomendasi di play store atau app store gitu yang bisa itu sebenarnya banyak mas tapi saya juga belum tahu yang mana yang ber apa tadi beriklan atau apa karena kalau iklan kan cukup mengganggu ya tapi selain aplikasi di app store atau play store itu yang seperti tadi saya katakan ada template-nya di google sheet kalau teman-teman mau cari di google jadi itu suatu apa ya post-post penerimaan pengeluaran pribadi kita agar tahu presentasenya kemana itu masuknya jenis pengeluaran apa misalkan ada pengeluaran emergency emergency fund misalkan apa tuh ada yang bisa mengartikan pengeluaran secara tiba-tiba kan kadang kita ada aja ya misalkan kalau pengeluaran rutin kan untuk ya makan transportasi tapi kan kita gak tahu selama sebulan itu ada dana tiba-tiba apa yang harus kita keluarkan nah itu juga ada template-nya gitu kalau teman-teman nyari bisa di google sheet template pengeluaran penerimaan pengeluaran selama sebulan bisa disitu juga nanti coba kita saling sharing aja ya di grup mbak Alya nanti coba bikinkan grup ya saya tunggu ya oke bu terima kasih ada lagi yang mau ditanyain teman-teman dimana sih google spreadsheet ini bu kenapa yang dimaksud google spreadsheet ini ya iya di google spreadsheet ada template-nya mas oh definifikasinya belum pernah di ya jadi sebenarnya untuk men-tracking finansial kita sama per bulan dalam arti pribadi ya itu banyak resourcenya ada dari playstore tadi aplikasi yang seperti mas David tanyakan terus juga lebih gampang sih ada di google spreadsheet langsung hubungkan dengan email kita kita bisa cek secara berkala nanti untuk rekomendasinya kita bisa diskusikan di grup infokan ke mbak Alya setelah ini mungkin langsung bisa dibuat ya mbak Alya grupnya sudah ada ya grupnya sudah ada tinggal undang ibu aja nih yang belum iya betul undang apa tinggal masukin itu ibunya iya nanti saya coba hubungi mbak Alya kalau gitu grupnya oke ada yang mau ditanyain lagi enggak teman-teman untuk pertemuan pertama berarti ya kita hari ini kita apa pikskan terlebih dahulu saya ulangin lagi kita untuk pertemuan 6 bulan sorry 6 bulan sih intinya 1 semester ke depan kita tetap lalu di tetap hari Jumat pukul 5 sampai 7 7 malam ya di waktu dengan break ibadah di pukul 6 sampai 6.15 atau 6.20 gitu sesuai ini jadi kita belajar jalan ibadah juga jalan enggak membatasi gitu ya untuk yang lainnya nanti coba saya share modul dan apa powerpoint materi saya nanti coba bagikan di grup mungkin setelah nanti apa ya beberapa hari ke depan mungkin ya enggak langsung malam ini saya organisasi terlebih dahulu ada lagi yang mau ditanyain mungkin dari saya cukup itu aja penjelasannya sebelum nanti kita pertemuan kedua mulai masuk ke materi dan yang lainnya ada yang mau ditanyakan cukup cukup ya cukup bu cukup bu cukup bu terima kasih kalau sudah cukup terima kasih bagi teman-teman SI yang hari ini kelas eksekutif sudah meluangkan waktunya di kelas financial accounting di kelas saya salam kenal semuanya semoga selama satu semester ke depan kita bisa bekerjasama dalam mata kuliah ini kalian juga memperoleh nilai yang memuaskan kalau dari saya sekali lagi saya tidak akan mempersulit mahasiswa selama mahasiswa mematuhi peraturan dan ketentuan kelas yang sudah saya tetapkan seperti itu oke itu aja yang dapat saya sampaikan ya teman-teman hari ini sekali lagi terima kasih atas waktunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih terima kasih sampai jumpa ketemu lagi sampai jumpa ketemu lagi di minggu depan saya izin saya izin keluar ya dan bisa keluar ya wajan izin lepul di minggu depan di minggu depan di minggu depan selamat menikmati